Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi IPA Ayo kita lakukan Aktivitas 1.1 mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Baik anak-anak, coba perhatikan dan pahami keterangan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki Yang terdapat pada tabel 1.1 Kemudian perhatikan gambar 1.4 tentang struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki Dan lengkapilah nama organ-organ tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat pada tabel 1.1 Lakukan dengan teliti dan cermat pada saat kamu menyimak tabel 1.1 dan melengkapi gambar 1.4 Selain itu, jangan lupa untuk bekerja sama dengan teman satu kelompokmu Baik, disini ibu bahas mulai gambar A ini anak-anak Gambar A Gambar A ini adalah gambar fast difference Fast difference adalah saluran panjang yang mengarah ke atas Dan ini mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis Disini berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra Selanjutnya, gambar yang B ini adalah Disini ini adalah gambar uretra anak-anak Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis Merupakan akhir dari saluran reproduksi Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin Ini disini gambarnya uretra Selanjutnya, yang C ini adalah gambar penis Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki Yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin Dan juga saluran sperma Ini disini penis Selanjutnya, D Disini D ini adalah skrotum anak-anak Skrotum merupakan bagian seperti kantung Yang didalamnya terdapat testis Berfungsi menjaga suhu testis Agar sesuai untuk produksi sperma Gambar E anak-anak E adalah gambar testis Testis merupakan Ini adalah testis Testis merupakan bagian yang bentuknya bulat telur Yang tersimpan dalam skrotum Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron Selanjutnya, gambar F disini Ini adalah gambar epididymis Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis Yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara Selanjutnya, disini adalah yang kini Kelenjar koper Kelenjar koper merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang Yang terletak di bawah kelenjar prostat Berfungsi menghasilkan lendir, cairan, dan cairan berjifat basah Selanjutnya, disini ada gambar H Ini adalah disini H adalah kelenjar prostat Kelenjar prostat merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat Yang terletak di bawah kantung kemih Berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam Selanjutnya, yang I anak-anak Disini gambarnya Ini adalah kelenjar vesikula seminalis Ini merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung kecil Berukuran kurang lebih 5 cm Yang terletak di belakang kantung kemih Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma Baik anak-anak, Ibu sudah membahas mulai dari A sampai dengan I gambarnya disini Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam mempelajari materi ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton